Pasar Tobu Ali yang sebelumnya masih berbentuk pasar tradisional dan tidak tertata dengan rapi, akhirnya diubah menjadi pasar modern dengan kearifan lokal. Batu Belimbing yang menjadi ikon pariwisata Bangka Selatan, menjadi salah satu desain bangunan pasar di bagian depan dan samping atas bangunan. Tak hanya itu, di bagian tangga dan pagar lantai atas juga diberi motif kulit nanas yang merupakan salah satu ikon pertanian Bangka Selatan. Bika perwakilan PT Beringin Jaya Perkasa yang merupakan kontraktor pelaksana proyek pembangunan pasar modern Tobu Ali mengatakan, pasar tersebut dibangun menggunakan anggaran APBN tahun 2023 senilai Rp34 miliar. Selain dibangun dengan desain kearifan lokal, pasar tersebut juga menyediakan puluhan kiosk di lantai 2 dan 3, serta menyediakan lapak bagi pelaku MKM dan area kafetaria. Kalau kearifan lokal, pasar kita di depan kan itu bentuknya seperti Batu Belimbing. Batu Belimbing kan khasnya kota Tobu Ali kan. Kemudian, reling-reling tangganya juga itu motifnya kulit nanas. Nanas juga identik dengan kota Tobu Ali. Setelah anggarannya itu Rp34 miliar. Kalau sumber anggarannya ini APBN, untuk progres pasar Tobu Ali ini sampai saat ini, pada minggu komarin itu sudah 95 persen. Untuk pekerjaan di lapangan sih, hampir semua sudah selesai. Tinggal kita perapian-perapian saja, Bang. Masih ada sedikit-sedikit pengecetan, masih ada yang rusak-rusak, bompel-bompel, penampian asian, segala-agama balik. Kita rengetin sih bulan ini selesai, Pak. Mungkin petangkaan-petangkaan bulan, itu sudah rampung semua. Reza warga Tobu Ali mengatakan, bangga dengan adanya pembangunan pasar modern tersebut. Kami dari masyarakat Tobu Ali dengan merasa bangga dengan adanya pasar modern ini untuk menambah daya tarik para pengunjung untuk rilis ini, Pak Mertis, utama ini masalah ekonomi negaraan. Biar juga mendagang itu ada tarikannya. Ya kan, pasarnya pun, Alhamdulillah, bagus. Ini proses yang lebih cepat. Progres pembangunan pasar tersebut saat ini sudah mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung pada akhir bulan Juli 2024. Selain melibatkan tenaga ahli dan tenaga kerja luar daerah, pengerjaan proyek tersebut juga melibatkan tenaga kerja lokal. Diharapkan pasar tersebut ramai dikunjungi masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi pedagang.